Bismillah, Alhamdulillah, Imam Ash-Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama yang lain tentang keharusan mengusapkan debu secara merata pada anggota-anggota tayamum. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa hal itu bukan suatu kewajiban, berbeda dengan Imam Ash-Syafi'i yang menganggap hal itu atau menyampaikan debu keanggota-anggota tayamum, wajah, dan kedua telapak tangan itu sebagai suatu kewajiban. Sebab perbedaan pendapat tersebut adalah karena huruf min dalam ayat berikut ini, yaitu Famsahu biwujuhikum wa'aydiikum minhu Usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Al-Ma'idah, ayat 6 Ayat ini bisa memiliki dua arti, bahkan lebih Huruf min dalam ayat di atas dapat berarti sebagian Dapat berarti dari dan dapat berarti perbedaan jenis Para ulama yang berpendapat huruf min berarti sebagian dari Maka mereka mewajibkan meratakan debu ke seluruh anggota tubuh yang menjadi rukun tayamum Sedangkan para ulama yang berpendapat huruf min berarti membedakan sebuah jenis Mereka tidak mewajibkan untuk meratakannya Imam Ashafi'i cenderung pada pendapat yang pertama karena sesuai untuk menyelamakan tayamum dengan wudu Tetapi hal itu bertentangan dengan hadis riwayat Ammar yang sudah disebutkan sebelumnya Yang diantaranya terdapat kalimat lalu kamu tiup debu itu Dan kalimat Rasulullah bertayamum dengan debu di dinding Perlu diketahui bahwa perbedaan pendapat tentang kewajiban tertib dan kewajiban seketika dalam tayamum Itu sama dengan perbedaan pendapat mereka dalam hal wudu Yang menjadi sumber perbedaan keduanya sama saja Jadi tidak perlu diulang Wallahualam Peace out